selamat menikmati di video-video sebelumnya untuk selalu menjaga protokol kesehatan baik itu dari segi kebersihan maupun pola makan kalian dan interaksi kalian antara satu individu dengan individu yang lain karena kenapa? karena di luar sana sudah mulai mengganas sudah ganas yang namanya virus corona, jadi mohon kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatannya cuci tangan sebelum makan kemudian selalu menggunakan hand sanitizer seperti itu baik untuk pertemuan ini kita masih belajar tentang bahasa Indonesia dengan materi yang kemarin masih kita pelajari untuk sekarang masih kita pelajari yaitu materinya tentang materi pidato persuasif bersama bapak di pelajaran bahasa Indonesia baik tidak lama lagi kita akan langsung ke materi dan satu kali bawa lagi tolong ketika nanti kalian bertemu dengan bapak silahkan kalian sampaikan tugasnya yang telah kalian kerjakan nanti bapak periksa sebagai penilaian baik terima kasih dilanjut lagi untuk materi yaitu kita akan mempelajari tentang struktur pidato persuasif struktur pidato persuasif struktur pidato persuasif ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui yang pertama yaitu untuk bagian-bagiannya yang pertama itu adalah pendahuluan dalam suatu pendahuluan tentu pasti adanya mukadimah kebanyakan itu adanya mukadimah mukadimah itu adalah suatu pengantar ke salam pembuka dari suatu pidato gitu kemudian ada salam pembuka salam pembuka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian ucapan penghormatan yang saya hormati bapak dan ibu guru ataupun kepala atau ketua yayasan ataupun kepala sekolah itu adalah orang-orang yang kita harus hormati kemudian juga kalau seandainya di suatu upacara peserta upacara pun kita harus hormati ya karena itu adalah bagian dari penghormatan kemudian setelah itu ada penghormatan ada ucap rasa syukur ucapan rasa syukur alhamdulillah herabil alamin wabihin astain tadi seperti tadi ya akhirnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan apa nah itu biasanya ada itu dalam suatu pidato jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat alafiat dan salawat setasalam semoga tercura limpah dan itu biasanya ada pada bagian pendahuluan dalam suatu pidato persuasi ya kemudian untuk yang selanjutnya yaitu isi dari teks pidato dalam isi dari teks pidato itu ada empat ya ada tempat atau bagian bagian merupakan bagian bagian dari suatu teks yang isinya itu mencakup tujuan peneng apa penyampaian penyampaian orator ya suatu orator yang untuk menyampaikan suatu tujuannya itu adalah isi dari pidato yang biasanya bagian-bagiannya itu menyangkut tentang apa yang diketahui oleh atau apa yang akan disampaikan oleh pencerama atau pengorator ya kemudian untuk selanjutnya yaitu penutup dalam suatu pidato itu ada penutup nah penutup itu biasanya isinya itu adalah harapan untuk pendengar dan untuk yang selanjutnya selain harapan untuk pendengar ya setelah mendengarkan dari materi yang disampaikan ataupun pesan yang disampaikan atau informasi yang disampaikan nah harapan bagi pendengar itu seperti apa ya dengan dengan informasi yang telah saya sampaikan saya berharap bahwa apa yang saya dengarkan bisa kalian kerjakan dan bisa kalian laksanakan biasanya seperti itu ya ada harapan harapannya kemudian ada ucapan terima kasih jangan lupa itu ya ada ucapan terima kasihnya terima kasih ya atas segala sesuatu yang telah diberikan sehingga pencerama atau orator bisa menyampaikan materinya dengan sempurna contohnya seperti itu ya kemudian permohonan maaf juga kenapa ada permohonan maaf karena barangkali ketika kita menyampaikan suatu pidato itu ada hal yang salah ya sehingga perlu disampaikan permohonan maafnya seperti itu kemudian untuk selanjutnya yaitu ada salam penutup salam penutup itu ada biasanya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu itu merupakan salam penutup yang singkat padat dan jelas ada yang maaf dari topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu pun sama ya baik selanjutnya ya selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri dari pidato persuasif ada beberapa ciri dari teks pidato persuasif yang pertama yaitu pidato persuasif memiliki permasalahan pokok yang terdapat melalui suatu kriteria tertentu dari pesan utama yang disampaikan ya dalam suatu pidato kepada audiens kemudian itu maksudnya ketika berpidato seorang pencerama atau orator itu tentu memiliki suatu permasalahan pokok ya kenapa disebut suatu memiliki suatu permasalahan pokok karena ada hal yang akan disampaikan seperti itu dan membawa suatu kriteria tertentu tentang bahasan yang akan disampaikan gitu ya tentunya dengan tujuan tujuannya kemudian untuk yang selanjutnya yang kedua yaitu keahlian untuk menyampaikan bahwa di dalamnya atau di dalam pidatonya memiliki ciri sebagai pemujuk atau penarik ataupun menaseh hati gitu jadi di dalamnya itu ada tujuan intinya ada tujuan yang akan disampaikan entah itu untuk membujuk ataupun untuk menaseh hati agar ketika seorang salah dalam langkah tentu harus dinaseh hati seperti itu nah selanjutnya untuk yang ketiga yaitu mempunyai hubungan yang baik dengan pendengar sehingga bersedia dan nyaman meski dalam waktu yang lama kenapa disana ada hubungan baik karena adanya timbal balik timbal balik itu apa adanya suatu pertanyaan adanya suatu raihan suatu penghargaan bagi ketika ada yang menjawab benar dan itu dihargai oleh seorang pembicara seperti itu ya sehingga sehingga nantinya akan berjalan seperti tidak terasa waktunya nah untuk yang keempat yaitu pidato itu cenderung memiliki ciri khas supaya bisa melakukan sesuatu dengan kedekatan atau keakraban yang telah ter cipta ya karena adanya suatu keakraban kemudian adanya suatu ke apa namanya eee kedekatan sehingga akhirnya penceramah pun akan menyampaikan pidatonya dengan lantang dengan tegas dan juga mengerti apa yang dirasakan oleh pendengar seperti itu sehingga ketika didengarkan ketika dia melihat bahwa pendengarnya akan mungkin tidur dia akan membangun kan seperti itu nah itu adalah ciri-ciri dan juga struktur yang terdapat dalam teks pidato persuasi dan itu adalah materi yang Bapak bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini untuk pertemuan yang ketiga dan mohon maaf kalau seandainya materi yang Bapak sampaikan terlalu cepat tapi silahkan nanti kalian di skip-skip dan bisa kalian catat dan tolong dicatat karena nanti kita setelah materi ini akan melaksanakan UTS jadi mohon untuk selalu mencatat materi-materinya dan untuk tugas hari ini Bapak akan menyampaikan suatu tugas pada kalian yaitu silahkan kalian analisis bagian-bagian suatu pidato persuasif berdasarkan strukturnya dan untuk pidatonya silahkan kalian lihat atau silahkan kalian nanti dengar setelah penyampaian materi ini baik terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdanillah wassukronilah nahmadu wanastaghfiruh imin sururi ammalina pala mudiyallah amma ba'du yang saya hormati kepala sekolah dan juga ketua yayasan dari Kodok Pesantren Al Gojali dan yang saya hormati kepala sekolah SMP maupun SMA dari dari Ma'arif Al Gojali bapak ibu guru dan juga staf TU yang saya hormati dan anak-anakku yang bapak cintai dan bapak banggakan pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur karyat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini dan pada kesempatan hari ini bapak akan menyampaikan sebuah pidato yang bertembakan tentang kenakalan remaja kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi ambang batas yang tidak wajar banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok narkoba free sex dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya fakta ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi kita dapat melihat brutalnya remaja zaman sekarang melalui media elektronik atau kita melihatnya melalui langsung di lingkungan sekitar kita hal tersebut bisa terjadi karena adanya faktor-faktor penunjang akan perubahan perilaku yang terjadi di kalangan remaja sebagai contohnya yaitu kurangnya kasih sayang orang tua kurangnya pengawasan dari orang tua dan pergaulan dengan teman sebaya dan tidak sebaya serta pengaruh lingkungan dan rasa ingin coba-coba yang begitu sangat besar peran kedua orang tua sangatlah penting karena tanpa pengawasan dari orang tua anak akan semakin merasa bebas dalam bergaul dan memilih sembarang teman serta peran lingkungan pun berpengaruh karena tempat kedua dari rumah adalah lingkungan anak menghabiskan waktu di luar rumah lebih banyak daripada di dalam rumah mereka tidak tahu dampak apa yang dapat mereka timbulkan mereka akan kehilangan masa depannya dan kehilangan orang-orang yang menyayanginya mereka tidak menyadari bahwa mereka remaja penerus bangsa ini saya justru sangat kurang setuju dengan pendapat banyak orang yang menyatakan bahwa anak yang terpengaruh dalam pergaulan bebas ini adalah anak yang kurang pendidikan itu salah karena orang yang berpendidikan pun bisa terjerumus dalam hal-hal seperti ini untuk mencegah hal ini dan khususnya buat kita sendiri agar tidak ikut terjerumus ke dalamnya diantaranya perlunya pendidikan agama sejak dini menaati nasihat-nasihat yang telah kita terima khususnya dari orang tua ataupun guru jangan berpikir untuk mencoba-coba hal-hal yang tidak sewajarnya karena hal-hal sekecil apapun akan menjadi dampak yang besar di kemudian hari dan mempunyai konsep yang salah di kemudian hari teman-teman yang saya cintai dan ibu bapak guru yang saya banggakan tidak ada hal yang terindah dalam hidup ini selain kita mengisi dan menjalani hidup ini dengan hal-hal yang baik maka pergunakanlah masa-masa ini sebagai masa yang indah baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh